Intro Sudah beberapa belas tahun saya aktif di bidang pelatihan sebagai trainer atau sebagai facilitator Dan sebagai facilitator yang efektif, menurut saya orang tersebut harus sabar dan berpikiran terbuka Mengapa ini penting? Ketika ada partisipan yang bertanya, Pak, Bu, Kak, saya boleh bertanya Saya dan teman-teman saya kan sering sekali dapat training pelatihan leadership Tapi bagaimana dengan manajer kami? Bukannya manajer-manajer itu yang harus ikut training ini agar mereka bisa lebih efektif? Betul nggak teman-teman? Dan teman-temannya menyaut, ya betul Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana Anda sebagai facilitator yang open-minded dan sabar bisa menjawabnya? Contoh pertanyaan kedua yang mungkin akan ditanyakan oleh partisipan adalah ketika mereka bertanya seperti ini Pak, Bu, Kak, saya boleh bertanya, kita para staff sering mendapatkan training pelatihan bahwa kita harus ikut aturan, kita harus ikut policy perusahaan Tapi yang saya mau tanyakan adalah Bagaimana dengan manajemen mereka mengeluarkan seorang karyawan yang tidak salah apa-apa? Bukannya itu tidak fair? Bagaimana itu? Nah, pertanyaan ini sangat-sangat tajam ya Dan bagaimana seorang effective facilitator menjawabnya? Di situasi seperti ini, para effective facilitator akan dites, akan diuji kemampuannya Bagaimana menghadapi situasi yang tidak biasa ini? Apakah jawaban para facilitator akan memanaskan situasi atau menenangkan situasi? Akan lebih bermanfaat buat Anda untuk mengetahui bila seorang facilitator menjawab tidak tepat sehingga memanaskan situasi Jawaban para facilitator seperti ini Ya, kita harus fokus kepada diri kita Kan Anda di sini mau belajar, jadi tidak usah pikirin orang lain Karena di sini adalah soal Anda, bukan orang lain Nah, itu adalah jawaban yang akan membuat panas situasi Karena jawaban tersebut terlalu related on individu Yaitu instruksi saya kepada mereka Ingat, saya adalah sebagai facilitator mempermudah proses belajar Bukan sebagai manager di operation yang mendeside yang mana yang benar dan yang mana yang salah Jawaban kedua yang salah atau yang tidak tepat adalah seperti ini Ya, itu hak-haknya manager, itu hak-haknya perusahaan Bila mereka mau mengeluarkan seorang karyawan yang tidak perform Ya, itu hak-hak mereka Ya, bagus kan kalau Anda? Bagus kan karena tidak terjadi pada diri Anda So, jadi Anda tenang saja Dan itu akan membuat suasana semakin panas Karena sekali lagi jawabannya tidak berempati Jawabannya tidak peduli terhadap perasaan So, bagaimana seorang effective facilitator memberikan narasi-narasi yang efektif Sehingga diterima dengan baik Dan para partisipan akan tetap calm untuk mengikuti proses belajar-mengajar lebih lanjut Adakah cara effective yang lebih empati untuk menangani masalah-masalah seperti ini? Saya memberikan contoh dan saya berharap Anda memperhatikan dan Anda juga mendengar bagaimana saya berdialog menghadapi situasi ini Ijinkan saya mengulangi situasi dan menciptakan dialog-dialog antara effective facilitator dan partisipan yang bertanya hal tadi Dan Anda bisa melihat elemen-elemen penting dari cara seorang facilitator bagaimana bahasa tubuhnya Synchronize dengan kata-katanya Empathy bisa di-convert dengan bentuk kata-kata, kalimat, narasi Vibration, energy Baik Bila partisipan bertanya Kak, Bu, Pak Management sometimes memecat karyawan yang tidak salah Bagaimana itu? Bukannya manajemen harus fair? Bisa aja kan si karyawan tersebut ditrainingin, dikonsultasiin Tapi tidak langsung dipecat begitu aja dong Bagaimana pandangan Anda? Cara menjawabnya Pertama Jangan langsung menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran saya Jawab just like that Oh, karena saya adalah manajer Karena Anda adalah karyawan Staff Maka Anda harus dengarkan kata-kata manajer Karena Anda harus patuh Jawaban hirarki tidak akan cocok Yang cocok adalah jawaban yang base terhadap emosi manusia Pertama Saya harus berempati Dan ini cara saya Oh gitu ya Boleh Anda beritahu sekali lagi Apa yang Anda sendiri rasakan Dan jawaban si partisipan Contohnya seperti ini Iya, saya punya teman Itu tidak terjadi di saya Tapi saya punya teman Dan saya sangat dekat dengan dia Dia bilang bahwa tidak fair Karena saya tidak melakukan kesalahan Ini cuma adalah suka tidak suka manajemen aja Jadi salah satu manajer mungkin tidak suka sama teman saya ini Sehingga manajer tersebut memberitahukan kepada manajemen Sehingga manajemen setuju, percaya Dan akhirnya manajemen berpihak kepada manajer Dan impactnya adalah Staff teman saya ini dikeluarkan Jawaban saya bisa seperti ini Boleh saya tahu Apakah Anda sendiri pernah mengalaminya Sehingga Anda dikeluarkan Mungkin sekali Dan bila jawaban dia adalah Ya, saya tidak pernah mengalaminya Saya cuma menceritakan soal teman saya Baru Anda bisa menjawabnya Nah, saya Senang karena Anda tidak mengalaminya Dan bila Anda jadi teman Anda Apa yang Anda akan lakukan Tentu berbeda Dengan apa yang teman Anda lakukan Bila Anda Suatu saat ada di situasi seperti teman Anda Maukah Anda berkomunikasi secara efektif Tanpa emosi Maukah Terus misalnya jawabannya dia adalah Ya, tentu mau dong Nah, that's good ya So, setuju teman-teman semua Bila kita ada di situasi seperti staff Berani mengutarakan pendapat Anda Tidak pakai emosi Kebanyakan jawabannya adalah Yes, betul Ya So, saya membuat kepatuhan dalam jawaban ini Banyak orang akan melakukan Tindakan atau action Seperti yang saya gambarkan Yaitu Bertanyalah dengan tidak pakai emosi Dan saya akan meng-guide mereka dengan ini So, untuk itu Karena kita masih punya materi Maukah kita balik lagi fokus kepada materi ini Terima kasih Saya sangat menghargai pertanyaan Anda Baik Mari kita balik lagi kepada konteks Yang kita sedang bicarakan Boleh? Baik Itulah caranya Bagaimana Berempati Dari mimik muka Dan juga Dari kata-kata Ketika saya Satukan Dan saya berpikir Open-minded Bahwa Partisipan berhak Bebas Mengutarakan pendapat mereka Dan itulah Tindakan saya Sebagai efektif facilitator Yaitu Facilitator Yang berpikiran terbuka Dan Juga sabar Bagaimana menurut Anda? Apa yang Anda lihat? Apakah susah? Atau gampang? Kelihatannya gampang ya Memang benar Ini adalah gampang Sebelum menjadi gampang Saya berharap Anda Bisa Melihat lagi videonya Sekali dua kali Mengapa? Agar Anda bisa Mempelajarinya Dengan perlahan Dan setelah Anda Mempelajarinya Dan Anda memahaminya Maka Sudah waktunya Untuk Anda Mengimplementasikan Suatu saat Bila ada situasi Seperti tadi muncul Maka Anda Akan mempraktekannya Dengan baik Bila Anda Sudah sering Mempraktekannya Maka Itu akan menjadi Kebiasaan yang baik Ingat Dari pikiran Kemudian Dari perbuatan Kemudian Dari praktek-praktek Tiap hari Kemudian Dari kebiasaan Kemudian Menjadi Identitas Anda Maukah Anda menjadi Efektif facilitator Dicap orang lain Bahwa Anda Adalah facilitator Yang open-minded Dan juga Sabar Maukah? Tentu jawabannya Mau So Terimalah Energi efektif ini Dan saya yakin Ketika energi positif ini Membaur Dengan energi Anda Maka Anda Akan lebih confident Terima kasih Sudah mendengar Video saya Dan Sampai ketemu Di video-video berikutnya Semangat Bye Bye